Militer Israel mengklaim telah menghancurkan fasilitas produksi senjata di jalur Gaza yang digunakan oleh kelompok pejuang Hamas. Dengan dalih menyerang Hamas, militer Israel juga menggempur rumah sakit. Pasukan pertahanan Israel menyatakan telah meledakan aset utama produksi senjata milik Hamas pada hari Kamis setelah terjadi saling serang selama 12 jam. Serangan Israel dengan dalih menumpas Hamas ini telah lebih dari 1 bulan, 11 hari dan menewaskan 12.200 warga Palestina. Dua pertiganya adalah perempuan dan anak-anak. Sementara 2.700 lainnya masih dinyatakan hilang, meski demikian Israel tetap menolak tinjatan senjata. Papirsa dengan dalih menyerang Hamas, militer Israel juga menggempur rumah sakit. Namun tidak juga menemukan terowongan markas Hamas yang diisukan oleh pemerintah Israel. Di dunia pun mulai mengendus propaganda Zionis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!